Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa teman-teman kembali lagi dengan penjelajah terdidak di sisi 4 Praktual Cisimdawu area Ciburumetan dan sebelumnya dari video sebelumnya kita dari arah sebelasannya Ciburumkulon teman-teman dan kali ini kita akan eksplor menjelajahi di Ciburumetan ya desa Ciburumetan teman-teman dan itu pembatas ya tuh dan tanahnya juga udah dikeruk ya jadi nanti akan dijadiin fondasi buat tahanan-tanah ya seperti yang ada di seksi dua ya temen itu di miringkan ya fondasinya biar tanahnya tidak merulu ya ini kondisi terupdate ya di tanggal 4 Januari 2022 Oke teman-teman coba kita gaskin ke sebelah sana ya let's go yang barusan kita dari sana ya tuh tuh disana terdapat dinding juga ya tuh udah dirapiin teman-teman di area Ciburumetan ini menurut saya indah ya teman-teman karena berada di paling atas ya sehingga terlihat langit tuh teman-teman dan juga hutan-hutan terlihat dari atas ini ya bagaimana indahnya pemandangan ini jikalau proyektor Cicinowu kelar ya selesai saya yakin ini merupakan proyektor indah ya saya yakin banget teman-teman jadi saya terus mendoakan semoga para pengen selalu diberi kesehatan dan keselamatan amin Oke kita akan menjajahi dengan berjalan kaki teman-teman melihat kondisi ini terbaru di area Ciburumetan proyektor Cicinowu Cicinowu nah ini kondisinya ya teman-teman mantap nih tuh bisa teman-teman lihat deh pemandangannya indah nah nah teman-teman ini ada garis ya nih ada garis kuning ya tuh disini juga ada batuan ya teman-teman di area Ciburumetan juga berbatu ya cuman tidak sebanyak yang ada di desa Cicinowu wih mantap teman-teman pemandangannya wuh keren tuh batunya teman-teman bisa teman-teman lihat teman-teman lihat batunya waduh mantap nah barusan kita dari sebelah sana teman-teman ya maju ke sini ya nih dan ini jalur distribusi ya teman-teman tuh oke kita akan gaskin ke sebelah sana melihat kondisinya teman-teman let's go tuh teman-teman biasanya saya dari Cicaru ya biasanya saya meliputnya cuman ini kondisinya karena cuacanya kering ya enggak hujan ya jadi enak untuk dilalui ya teman-teman tuh wih pemandangannya keren oke kita akan kedepan ya ke sana melihatnya let's go nah itu udah masuk Cicaru ya teman-teman biasanya saya dari arah sana tuh Cicaru ya cuman sekarang kita akan dari arah Ciburumetan ya teman-teman nah kita dari sebelah sana ya jalannya jadi ke sini nih teman-teman nah itu kampung Cicaru ya udah masuk Cicaru ya oke teman-teman semua untuk kemarin kan jalurnya ini runcing ya nih kemarin udah diratain sama eksepator jadi Alhamdulillah tuh nggak terlalu curam tuh dan yang disana yang biasa saya berdiri Cicaru ya ada gunung kan udah dirapin juga tuh Alhamdulillah ya mantap tuh keren cuman untuk saat ini kita eksplor dulu ya di Ciburumetan nih nanti video berikutnya kita ke area Cicaru disini Suka Asi ya dikau kalir selesai sepedam tuh disini juga ada yang kerja nih si akang-akang aduh kan gue pahit lah tuh nah hatu nuhon lah sip lah nah jempol mantap lima bagian ukur-ukur lor ya bisa ngukur baju nantaka dia yuk nah untuk teman-teman semua yang mau kesini ya ini berhati-hati karena tanahnya udah belah ya teman-teman jadi kalau musim hujan saya harap buat teman-teman semua selalu jaga keselamatan ya safety ya buat teman-teman yang suka lihat video saya mungkin ini jalurnya nggak seperti ini ya kemarin tuh sekarang udah bagus ya tuh udah rata tuh nggak terlalu curam dan itu merupakan area kampung Cicaru ya udah masuk ke Dusun Suka Asih ya teman-teman yang sebelah sana gitu itu juga yang biasanya saya di sana ya mau memijokin ya sekarang udah nggak ada ya tanahnya udah biar diratain Oke teman-teman semua mungkin di area Cibarumetan ya untuk saat ini saya cukup sampai di sini semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan dan keselamatan sekali lagi saya ujukan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam penjelajah otodidak Jibarumetan sesimpat proyektor Jisumdau keren mantap uh mantap teman-teman tuh jalurnya uuh